Mempermudah perjalanan ibadah umroh, Dijan Imigrasi Pusat mencabut syarat rekomendasi kemenang untuk pengurusan paspor umroh. Syarat yang harus dilampirkan, Jalan Jum'ah Umroh, dipermudah yakni hanya kartu identitas berupa KTP dan KK serta laporan Jum'ah yang berangkat umroh dari pemilik travel. Diakwekasi lalu lintas keimigrasian kantor imigrasi Bengkulu, Zahraim Nasution. Penghapusan ini menghambat pendataan. Karena masyarakat Bengkulu yang menjalankan ibadah umroh tidak terpantau. Namun diakwekasi Zahraim dapat memberikan kemudahan kepada Jum'ah dan travel. Hingga saat ini ada sejumlah travel umroh yang berkoordinasi terkait pembuatan paspor. Apalagi jelang bulan suci Ramadan, banyak travel yang akan melaksanakan ibadah umroh. Sampai Maret ini data dari kantor imigrasi Bengkulu ada 2.932 paspor yang diterpitkan. Terbanyak adalah untuk perjalanan ibadah umroh. Yang baru-baru ini bahwa bagi Jum'ah haji atau umroh tidak memberikan rekomendasi dari Jum'ah ataupun travel umrohnya. Dan itu sudah kita laksanakan di minggu ini. Tak hanya paspor umroh, ada juga calon Jum'ah haji atau CJH yang mulai mengurus paspor haji. Datuk dari kantor imigrasi Bengkulu, ada 24 CJH Kabupaten Gaur mengajukan permohonan perpanjangan paspor. 24 CJH ini merupakan Jum'ah yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini dan permohonan sudah diproses. Sedangkan dari kabupaten dan kota lainnya belum ada permohonan yang masuk. Siska Harliana, RBTV melaporkan.